Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar semoga kabar teman-teman baik sehat dimanapun teman-teman berada dan semoga hari ini menjadi hari keberkahan bagi kita semua amin amin ya Allah ya robbal alamin baik teman-teman di video kali ini saya akan berbagi ya dalam proses pembongkaran bekas timbangan yang ukurannya 50 kg seperti ini teman-teman dan berapa untuk hasil dari kuningannya ya teman-teman dari timbangan yang ukurannya 50 kg ini saksikan videonya sampai selesai mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman bila mana menemukan barang seperti ini sudah mempunyai patokan jadi tidak ragu lagi untuk membelinya nah ini ya kita proses untuk pembongkaran untuk timbangan yang seperti ini ya teman-teman timbangan gantung ya atau timbangan jadul ya ini untuk kuningannya ya teman-teman bervariasi ya tetapi biasanya itu rata-rata ya kalau yang ukurannya 50 kg itu di sekitaran 2 kg teman-teman tetapi ada yang lebih ya ada juga yang kurang ya bahkan kalau timbangan yang sudah ada kesini ya teman-teman di jaman sekarang ini banyak sekali yang tidak ada sama sekali kuningannya teman-teman hanya semprotan seperti itu ya nah kalau timbangan-timbangan yang dulu ya yang jadul seperti ini nah ini lumayan untuk jenis kuningannya teman-teman nanti kita lihat ya berapa untuk hasil dari kuningan ini ya teman-teman dari timbangan yang ukurannya 50 kg nah ini kita masih proses ya teman-teman seperti ini di belah ya teman-teman dan untuk yang tebal ya teman-teman seperti teman-teman lihat ya ini belum tembus ya kalau belum ada percikan-percikan api dari gerinda ini teman-teman ya itu berarti si kuningannya ini ya tebal kalau sudah ada percikan itu sudah tembus ke besinya teman-teman karena di dalam bandul dari timbangan ini ya ada besinya nah ini yang ini teman-teman ya lumayan cukup tebal ya untuk kuningannya untuk caranya seperti ini ya teman-teman bisa membelahnya atau dua bagian atau tiga bagian ya terserah teman-teman ya ini kita proses belah berapa ini menjadi empat bagian teman-teman nah seperti ini ya untuk bandul yang paling atas ya ini ada dua bandul teman-teman ini masih proses ya untuk membelah ya bandul dari timbangan yang ukurannya 50 kg nah ini teman-teman kita lanjut ya untuk pemotongan dari batangannya ya teman-teman seperti ini nah ini di dalamnya masih ada besi ya teman-teman ini kita potong ya potong keliling dulu ya teman-teman seperti itu ya karena di dalamnya ini ada besinya ya jadi tidak harus kita langsung potong abis teman-teman jadi ini kita sedikit-sedikit ya seperti ini nanti si batangannya ini keluar teman-teman nah ini sudah keluar ya teman-teman ya yang ini juga sudah tergerinda ya terbelah ya teman-teman ini tinggal kita memukulnya kalau sudah yang seperti ini ya teman-teman namun ini harusnya dari sini teman-teman ya berhubung ini yang keliling ya teman-teman bukan karyawan yang sehari-hari ya nah ini di batangan teman-teman ternyata banyak sekali besi-besinya ya sebenarnya yang timbangan normal itu tidak ada besi teman-teman tetapi ini harus kita potong-potong ya karena di dalamnya ini banyak sekali besi-besinya teman-teman ya namanya juga mungkin pengusaha ya nah ini parah teman-teman walaupun pengusaha ini sangat parah ya ini ada behel dari dalamnya teman-teman bahkan dua ya seperti ini ini masih ada juga teman-teman berarti behelnya ini tiga teman-teman ini terlalu parah ya soalnya sepengalaman saya ya teman-teman saya juga pengusaha ya ini biasanya kita kasih satu aja teman-teman itu sudah dia ambil sekitar 2 kiloan atau bisa lebih teman-teman nah ini banyak sekali ya di dalamnya ya wah ini benar-benar parah teman-teman wah ini yang terakhir besar lagi ya seperti ini ini 10 kiloan teman-teman ya wah parah ini yang punya timbangan nah ini sudah kita potong-potong ya teman-teman ya kita lihat dalamnya seperti ini ya kalau sudah seperti ini berarti ini bersih ya teman-teman sudah tidak ada lagi besinya ya di dalamnya nah seperti ini ini juga kita lihat ini juga bersih ya teman-teman ya sudah tidak ada lagi besi-besinya nah ini kita lanjut ya untuk membuka dari bandulnya ya teman-teman seperti ini ya nah ini sudah digurinda ya teman-teman ya harusnya ini begitu kita pukul ya aja keluar teman-teman namun kata saya dari awal ini ada kesalahan ya ini harus dipotong kembali dari atasnya teman-teman nah seperti ini ya supaya gampang dalam proses pengambilan kuningannya teman-teman masih dalam proses ya untuk pemotongan nah ini tinggal memukulnya ya teman-teman nah kalau sudah terpotong ya atasnya teman-teman seperti teman-teman lihat ya ini sangat mudah ya nah dia keluar sendiri seperti ini teman-teman tuh pada keluar ya karena ini sudah dibelah juga sudah dipotong ya jadi seperti ini ya sangat simpel sekali dalam proses pengambilan kuningan di dalam timbangan teman-teman nah ini sebelahnya lagi ya digurinda kembali ya seperti ini untuk bandul ini baru satu ya teman-teman ya ini ada dua bandul ya nah ini sudah terpotong ya teman-teman nah ini untuk ketebalan ya dari kuningan seperti ini ya teman-teman lumayan sangat tebal ya ini timbangan yang jadul ya seperti ini ini baru satu bandul ya teman-teman lumayan agak berat ya ini baru satu aja sudah seperti ini ya teman-teman ini ada dua ya seperti ini untuk satu bandul juga batangannya ya teman-teman nah ini proses untuk pemotongan lagi yang bagian atas teman-teman dan ini untuk besinya ya besi di dalam timbangan ini seperti ini teman-teman besinya cukup besar juga ya baik teman-teman untuk memperlukan singkat waktu kita langsung ke penimbangan ya nah ini untuk hasil kuningan dari timbangan yang 50 kg teman-teman ada 2,4 ya untuk kuningan dan ini untuk besinya ya teman-teman untuk besi dari timbangan yang 50 ada 5 kg nah disini teman-teman bisa mengalihkan ke harga penjualan teman-teman masing-masing ya atau bisa juga mengalihkan ke harga penerimaan teman-teman masing-masing ya untuk hasil dari 1 kg-an atau timbangan yang ukurannya 50 kg kuningannya dapat 2,4 ya untuk besi dapat 5 kg semoga bermanfaat ya buat teman-teman bila mana teman-teman menemukan barang seperti ini sudah tidak ragu lagi untuk membelinya tetapi ini untuk timbangan yang jadul ya teman-teman teman-teman harus bisa membedakan antara timbangan yang sekarang dan yang jadul ya terlihat dari bahan teman-teman baik mungkin hanya seperti ini ya saya akhiri wabila hitobik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh